oke bosku selamat berjumpa kembali di channel kami bengkel pelix service dimana kesempatan pada pagi hari ini kita ada satu unit bit ya ini ke dimana keluhan daripada partner spira motor ketika ini nge-rem saat jalan ini nanti mau lengket sendiri yang artinya ini tidak balik seperti ini ya ini lengket baru ini nanti ini getar sekali ketika dibawa jalan jadi yang artinya dia sangat ribut sekali ketika motor dibawa dalam jalan jadi bagaimana cara mengatasi ini dengan tanpa kita bisa mengganti daripada handel rem kiri ini tersebut Oke simak videonya semoga bermanfaat buat kita sekalian Oke dan selanjutnya katakan terima kasih banyak-banyak sekali buat sahabat ataupun sahabat sahabat kreatif ataupun sahabat subscriber yang sudah turut support channel kami berakhirannya channel semakin berkembang bahkan dapat menambah wawasan kita tentang seputaran otomotif Oke dan kebetulan juga disini ada kita gel pro neotek ya dimana dia akan melakukan Oh penggantian daripada rantai keteng Oke Oke jadi langkah yang pertama itu kita lakukan kita buka dulu ini batok depannya proses pembukaan batoknya itu kita harus buka dulu rumah BK dari depan ini ini harus kita lepas dulu hari sini ada terdapat dua biji baut jadi kita menggunakan obeng bunga ya Oke sekarang dilakukan oleh mekanik kita dilakukan prostum bongkaran daripada rumah BK nya jadi sangat gampang tinggal tarik aja ke depannya Oke jadi karena memang untuk di bawah ini ada nanti baut satu untuk melepas daripada batok depannya Oke jadi setelah kita buka untuk koper bagian depan ini sangat tampak jelasin itu handelnya sangat goyang sekali bahkan ketika ini direm nanti secara otomatis kadang lengket sendiri yang artinya dia tidak balik ketika dilakukan proses pengereman ya jadi setelah kita buka kopernya demikian kita akan bagaimana cara untuk mengatasinya dan bahkan langkah yang pertama kita akan buka dulu bautnya dan kunci yang kita gunakan adalah kunci 8 ya setelah itu kita akan buka dulu kunci 8 ya dan yang bagian depannya tetap akan kita buka di bawahnya ada mur mur juga satu lagi jadi kita akan lepas juga dulu mur bagian bawahnya supaya bisa kita buka untuk baut yang ada di bagian atasnya ini tampaknya di bawah ini ada baut 8 Nah itu kita lepas dulu Oke jadi kita main sendiri yang lepasnya kebetulan tadi ada itu lagi ada kerjaan Oke Oke jadi tinggal copot aja oke 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 jadi setelah kita copot ini dia boleh kita senter lubangnya sudah sangat oblak ya bahkan besar oke ya fokus kamera fokus oke jadi tampilannya ini lebih jelas lagi di sini sudah besar lubangnya bahkan untuk lubangnya pun tidak bulat lagi Oke jadi ini nanti akan kita bor bahkan kita besarkan bahkan nanti akan kita menggunakan cara mengatasinya itu adalah satu buah itu bekas rantai-rantai yang bekas ya ini bekas rantai yang bekas jadinya akan kita ambil nanti bosnya Oke jadi bagaimana cara proses pemasangannya terus simak videonya ya ini nanti kuningan ini akan kita ambil dan akan kita pasang ke handel tersebut Oke langkah pertama akan kita gerenda dulu jadi seperti ini caranya Oke selamat menikmati oke jadi setelah kita lepaskan tadi untuk bos ini gear rantainya yang dari rantai bekas ini inilah awal tampilannya jadi akan kita pasang ke handel ini dan bagaimana cara untuk proses pemasangan dan daripada bos rantai ini langkah pertamanya untuk handel ini akan kita bor ya jadi dengan menggunakan mata bor A6 Oke jadi intinya dia pas pada ukuran diameter rantai tersebut dengan mata bornya Oke jadi akan kita lakukan proses pengeboran sekarang Oke jadi setelah siap kita bor jadi bos yang dari kita keluarkan tadi daripada rantai tersebut akan kita pasangkan ke handel ini jadi setelah kita tinggal lakukan proses pemukulan ataupun menggunakan dengan palu oke ya Oke jadi seperti itu sangat tempat jelas di untuk di video kita ini yaitu kita sudah pukul jadi kita harus pastikan dia dalam keadaan sampai rata jadi seperti itu ini dia ya sampai rata kalau sudah rata jadi sudah boleh kita lakukan proses pemasangannya Oke harus dipastikan rata Oke ini sudah tampak jelas di media kita untuk bosnya sudah rata Oke jadi sini ya ini sangat tampak jelas sekali yang peang-peangnya pun tidak ada lagi tadi ini sudah tampak jelas rata Oke jadi bahannya dari barang bekas Oke jadi kita akan tes dulu botnya apakah dia masih goyang ini tidak ada lagi prosesnya dia sudah padat setelah kita pergunakan bos daripada rantai tersebut Oke jadi setelah siap kita lakukan proses pemasangan untuk bosnya jadi sekarang akan kita pasang handelnya handelnya dan tetap jangan lupa juga kita kasih gemuk ataupun kris di bagian handelnya Oke dan kebetulan juga disini ada mekanik kita dari tembung ya ini orang tembung ini mekanik baru Oke pasang bau jadi langsung kunci aja akan kita tes nanti Oke 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 bagian depannya juga kita kasih bautnya Oke Yalah bit f1 ya yang 2016 Oke 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 kita ketatkan juga dari bagian bawahnya Oke ini sudah tampak jelas getar pun tidak ada lagi bahkan ketika ini kita lakukan proses pengereman secara otomatis sudah langsung balik ya yang artinya sudah sama dengan kayak yang baru Oke jadi demikianlah video kita pada kesempatan sore hari ini yaitu cara mengatasi handle rem yang goyang dengan menggunakan daripada barang bekas yaitu ataupun bos daripada rantai Oke jadi demikianlah video kami pada kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat kreatif ataupun sahabat subscriber dan tetap kami katakan salam sehat salam sukses salam kuku hitam dari bengkel kami bengkel flex service dan sampai berjumpa kembali di next video berikutnya Oke thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih